Zhuangtian dan tiga pemimpin tim menengah sedikit terkejut ketika mereka melihat Huo Yuhao memimpin rekrutan First Bung dalam barisan rapi untuk mendapatkan makanan mereka. Para rekrutan ini tampaknya tidak terlalu disiplin bagi mereka, dan meskipun ada beberapa yang berperilaku baik, seperti Huo Yuhao, kelompok tersebut secara umum tidak terlalu mengesankan. Dengan demikian, para komandan ini benar-benar tidak menyangka Huo Yuhao dapat menahan rekrutan ini begitu cepat. Huo Yuhao membawarkan rekannya dan berhenti di depan wajan yang berisi sup daging. Dia meninggikan suaranya dan berkata, 30 rekrutan dari First Bung ada di sini untuk makan. Salam, pemimpin tim besar. Ekspresi Zhuangtian jauh lebih hangat dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Ayo makan. Huo Yuhao bukan orang pertama yang mendapatkan makanannya. Dia mengambil piring makan siang yang diberikan Zhuangtian kepadanya dan berbalik dan memberikannya kepada rekrutan di belakangnya. Dia mengulangi tindakan ini sambil terus mengingatkan anggota First Bung untuk tetap mengantri. Para rekrutan dengan cepat mendapatkan makanan mereka dengan tertib sebelum Huo Yuhao membawa mereka ke tempat teduh dan membiarkan semua orang duduk untuk makan. Setelah semuanya beres, dia kembali ke Zhuangtian dan mengambil sepiring makan siang. Namamu Tang Dong, kan? Zhuangtian bertanya sambil menyajikan semangkuk sup daging untuknya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, Tuan. Zhuangtian tersenyum tipis dan berkata, kamu melakukannya dengan baik. Tetaplah begitu. Ya, Pak. Huo Yuhao membawa makanannya dan berlari kembali ke tempat tidurnya dan mereka makan bersama. Zhuangtian tersenyum tipis saat dia melihat Huo Yuhao bergerak. Dia mengangguk dan berkata, tidak buruk, dia memiliki potensi. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab atas tempat tidurnya? Pria paruh baya yang pernah bergulat dengan Huo Yuhao sebelumnya berkata, bos, saya yang bertanggung jawab. Saya juga orang yang memilih orang ini. Dia cukup kuat, setidaknya tidak lebih lemah dariku. Saya tidak menyangka dia bisa melakukan ini. Dia berhasil menjaga tempat tidurnya tetap rapi ketika mereka baru saja memasuki kamp tentara. Dia punya beberapa trik? Zhuangtian mengangguk dan berkata, ya, dia sangat mengesankan. Namun, kita harus mengujinya lebih banyak lagi. Kirim seseorang untuk menyelidiki identitasnya, untuk memastikan tidak ada yang salah dengannya. Baiklah. Huo Yuhao tersenyum tipis sambil menikmati makanannya. Dia sudah lama mempertimbangkan bahwa mereka akan memeriksa identitasnya, jadi dia menghabiskan lebih banyak uang saat memalsukan dokumennya sehingga dia bisa menghilangkan semua celah yang mungkin ada. Huo Yuhao praktis tetap tidak ditemukan bahkan jika dia diselidiki di tingkat nasional. Dia telah menghabiskan 100 koin jiwa emas untuk memalsukan identitasnya dan telah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja berulang kali. Waktu makan siang telah usai dan Huo Yuhao memimpin rekrutan First Boom kembali ke tempat tidur mereka sebagai kelompok untuk beristirahat. Dua jam untuk makan dan istirahat bukanlah waktu yang lama dan waktu berkumpul sore mereka segera tiba. Dari 300 rekrutan, tidak ada satupun yang terlambat. Terbukti, penugasan prajurit tempur dan prajurit pembantu di pagi hari meninggalkan bayangan gelap di hati mereka. Anggota First Boom dengan Huo Yuhao memimpin mereka adalah orang pertama yang tiba di tempat latihan militer. Banyak rekrutan yang diam-diam mengeluh dan mereka membenci Huo Yuhao karena hal itu, tetapi kebencian mereka segera lenyap ketika mereka tiba di tempat latihan militer karena ketua tim besar, Zhuang Tian, dan tiga pemimpin tim menengah lainnya sudah ada di sana, berdiri tegak. Di lapangan bor, Zhuang Tian tersenyum ketika melihat mereka tiba dan dia bahkan mengangguk ke arah mereka. Dorongan dari atasan jelas cukup meyakinkan bagi para rekrutan ini. Kebencian dan keluhan mereka karena dipaksa datang lebih awal menghilang dan semua orang berdiri tegak. Semua orang tahu manfaat menunjukkan diri mereka di depan atasan mereka. Huo Yuhao berlari di depan Zhuang Tian sambil meninggikan suaranya dan berkata, melapor kepada Anda, Tuan. Anggota baru dari tempat tidur pertama tim 2, batalion ke-3, divisi ke-7, legion cadangan ke-6 semuanya hadir. Mohon saran. Zhuang Tian mengangguk dan berkata, baiklah. Gabungkan kembali garis Anda dan letakkan kaki Anda selebar bahu. Ini berdiri dengan tenang. Saat saya mengatakan, perhatian, Anda harus menutup kaki dan berdiri tegak. Ya, Pak. Huo Yuhao mengakui sekali dan dengan cepat berlari kembali ke posisinya. 30 rekrutannya semuanya berdiri dengan tenang. Setelah hampir 10 menit, rekrutan dari ranjang lain tiba, satu demi satu. Namun, mereka jelas tidak disortir berdasarkan tempat tidur susun dan semua orang tersebar. Tapi setidaknya tidak ada yang terlambat. Pasukan, perhatian! Salah satu pemimpin tim tengah berteriak. Zhuang Tian mengamati para rekrutan yang berdiri tegak semampu mereka. Dia meninggikan suaranya dan berkata, kawan, kita akan menjadi saudara seperjuangan mulai sekarang. Isinkan saya memperkenalkan ketiga petugas yang berdiri di samping saya. Dia menunjuk ke arah pemimpin tim menengah yang telah menguji kekuatan Huo Yuhao saat dia berbicara dan berkata, ini adalah Si Shuo, pemimpin tim menengah satu. Dia menunjuk ke dua orang lainnya dan berkata, Yun Tian, pemimpin tim menengah dua. Long Shun, pemimpin tim menengah tiga. Tim besar kami seharusnya memiliki 150 tentara tempur, tetapi Anda ada 300 di sini. Tahukah Anda mengapa demikian? Ini berarti bahwa setelah tiga bulan pelatihan dasar militer berikutnya, saya memiliki wonang untuk mengurangi 150 dari Anda menjadi tentara tambahan atau mengirim Anda pulang. Namun, saya berharap lebih banyak orang yang bisa tetap tinggal, dan bahkan mungkin semua dari Anda bisa tetap tinggal, sehingga kami bisa menambah satu tim besar lagi. Apa yang terjadi semuanya akan bergantung pada hasil Anda setelah latihan. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah. Pelajaran pertama yang ingin saya ajarkan kepada Anda hari ini adalah bagaimana mengikuti perintah. Shishuo, Yun Tian, Long Shun. Pak! Ketiga pemimpin tim menengah berdiri tegak sambil berteriak pada saat yang bersamaan. Zhuang Tian berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang akan berdiri tegak mulai sekarang. Para rekrutan boleh pingsan, tapi mereka tidak bisa mengendur, dan mereka tidak bisa bersantai. Kami akan melanjutkan sampai matahari terbenam. Cambuk mereka yang malas atau santai. Ya, Pak! Zhuang Tian berbalik untuk pergi setelah memberikan instruksinya. Ketiga pemimpin tim menengah tersenyum sinis sebelum mereka menarik cambuk dari pinggang mereka dan berjalan menuju rekrutan. Saya yakin semua orang mendengar kata-kata pemimpin tim besar. Berdiri tegak, semuanya. Kalau tidak, cambuk itu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bukankah kita hanya berdiri saja? Kebanyakan rekrutan tidak terlalu memikirkannya. Semua orang berdiri tegak sebisa mungkin. Tak seorang pun ingin dicambuk? Mata ketiga pemimpin tim menengah diwarnai dengan rasa kasihan terhadap rekrutan yang punggungnya lurus. Semua veteran tahu bahwa mereka lebih suka mendaki gunung dan menyeberangi sungai daripada berdiri tegak. Berdiri dengan perhatian paling menguji kemauan seseorang, tapi ini adalah pelatihan terbaik untuk rekrutan. Berjalan di bawah matahari tidaklah banyak, tapi setelah berdiri dalam waktu yang lama. Satu jam berlalu. Semua rekrutan ini adalah anak-anak muda. Mereka setidaknya berusia 18 tahun dan tidak ada yang lebih tua dari 25 tahun. Mereka yang berani mendaftar memiliki fisik yang bagus, tetapi setelah satu jam berdiri, beberapa rekrutan mulai bergoyang dan goyah. Tubuh mereka tidak bisa bergerak dan itu berarti peredaran darah mereka tidak lancar. Selain fakta bahwa mereka berdiri tegak, otot-otot mereka mulai terasa sakit setelah beberapa saat dan pernapasan mereka menjadi sedikit terpaksa dan terhambat. Banyak seragam mereka yang basah oleh keringat. Ketiga pemimpin tim menengah tidak terlalu peduli dengan para prajurit yang teromba ngambing dan bimbang. Namun, mereka langsung mencambuk siapapun yang ingin bermalas-malasan dan bermalas-malasan. Mereka tidak mencambuk mereka dengan keras, tetapi setiap cambukan masih mengingatkan para rekrutan itu. Huo Yuhao baru saja berdiri di sana. Matanya tenang dan dia tidak berdiri tegak, tapi dia tidak rileks sedikitpun. Ia berdiri dengan mantap dan stabil seolah-olah ia adalah patung, sedangkan hati dan pikirannya sudah tenggelam dalam meditasi. Dengan kultifasinya saat ini, dia tidak perlu duduk dan menyilangkan kaki untuk memasuki meditasi. Dia bisa memasuki dunia khusus itu di negara bagian manapun. Suasana hati Huo Yuhao sedikit terangkat setelah dia memberi hormat kepada ibunya, dan dia secara bertahap menjadi karakter sebagai Tang Dong setelah datang ke tempat ini. Berdiri tegak itu menyakitkan dan menyiksa bagi rekrutan lainnya, tapi ini hampir dianggap sebagai istirahat terbaik baginya. Huo Yuhao terlalu terburu-buru dan perasaannya seperti roller coaster. Dia akhirnya punya waktu untuk menenangkan diri. Dia puas dengan ini dan dia bahkan merasa ini sedikit mewah. Namun, dia menyukai perasaan ini. Huo Yuhao tidak bisa melupakan bahwa ketika dia menyelamatkan Adipati Macan Putih, para pengawalnya dengan tegas memutuskan untuk melompat dari tebing menuju kematian agar mereka tidak menahannya. Adegan itu telah mengguncangnya dan juga membuatnya bergairah tentang militer. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah, dan misi seorang prajurit adalah melindungi bangsanya. Saya telah dewasa, dan saya telah bergabung dengan tentara untuk mengabdi pada negara saya. Meskipun dia baru saja direkrut, Huo Yuhao sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. Dua jam berlalu. Kerpelun, kerpelun, dua rekrutan akhirnya tidak tahan lagi dengan siksaan berdiri tegak, dan mereka jatuh ke tanah. Suhunya tidak terlalu tinggi saat ini, atau suhunya akan turun lebih cepat. Petugas medis Angkatan Darat langsung muncul dan membawa pergi mereka yang pingsan. Semakin banyak tentara yang terjatuh ke tanah selama satu jam berikutnya. Tentu saja ada yang berpura-pura pingsan, tapi petugas medis tentara tidak tertipu sama sekali. Mereka memberikan sepuluh cambukan kepada setiap orang yang berpura-pura pingsan, dan tidak ada orang lain yang berani berpura-pura setelahnya. Ketiga pemimpin tim menengah berdiri bersama, dan saling berbisik dari waktu ke waktu. Kumpulan rekrutan ini memiliki kualitas rata-rata, tetapi tidak banyak pembuat onar. Saya ingat terakhir kali kami melatih sejumlah tentara baru. Semua orang melakukan kerusuhan secara kolektif setelah terlalu lama berdiri tegak. Itu menyenangkan. Si Shuo bergumampelan kepada teman-temannya. Yun Tian terkekeh dan setuju, kerusuhan, hebat sekali. Seberapa nyamankah memukuli orang secara adil dan benar? Kamu sangat kejam, bentak Longshun. Tiga jam berlalu, dan hanya tersisa seratus tentara yang berdiri. Selain itu, sebagian besar dari mereka gemetar dan bergoyang, dan sepertinya mereka bisa jatuh ke tanah kapan saja. Ekspresi ketiga pemimpin tim menengah menjadi serius dan serius. Mereka terus mondar-mandir di samping rekrutan yang tersisa, dan mengamati ekspresi mereka. Para rekrutan yang wajahnya terlalu pucat segera diantar oleh petugas medis tentara untuk beristirahat. Dalam hal ketahanan keseluruhan, ranjang Huo Yuhao tidak jauh lebih baik dibandingkan ranjang lainnya. Saat ini, hanya tersisa setengah lusin orang dari tempat tidurnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao begitu kuat sehingga persepsinya sangat kuat bahkan jika dia tidak dengan sengaja mengarahkan indranya. Wang Xiaodian termasuk di antara mereka yang tersisa, dan beberapa pemuda lain yang dia amati sebelumnya juga tetap tinggal. Seorang pemuda yang memasang ekspresi serius dan tegas di wajahnya bahkan memancarkan gelombang kekuatan jiwa. Meskipun gejolak kekuatan jiwanya tidak begitu kuat, seorang master jiwa yang mendaftar menjadi tentara dan memulai sebagai prajurit tempur biasa cukup menarik. Gelombang kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bocor sama sekali. Dengan fisiknya yang sekarang, dia tidak akan kesulitan berdiri selama tiga hari tiga malam. Karena dia telah memutuskan untuk menampilkan dirinya sebagai Tang Dong, dia tidak akan menggunakan kemampuannya sebagai master jiwa kecuali benar-benar diperlukan, tetapi Huo Yuhao sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk tampil menonjol dan tampil lebih baik daripada prajurit normal dengan kekuatannya, pengalamannya dalam pertempuran, dan fisiknya. Sebagian besar rekrutan yang tersisa tidak dapat menerimanya setelah satu jam berlalu. Para rekrutan jatuh ke tanah satu demi satu di sekitar mereka, sementara Huo Yuhao dan rekrutan lainnya dengan ekspresi muram di wajahnya tetap ada. Rekrutan itu berkeringat deras, dan ketika tubuhnya terasa sangat tidak nyaman, dia diam-diam akan mengedarkan kekuatan jiwa dan menyesuaikan kembali kondisinya. Dengan menggunakan metode itu, dia juga bisa mempertahankan dirinya dalam posisi ini untuk waktu yang sangat lama. Dia melirik ke arah Huo Yuhao dari waktu ke waktu, mencoba merasakan fluktuasi kekuatan jiwa Huo Yuhao, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Empat jam kini telah berlalu. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, dan waktu tinggal satu jam lagi menuju petang. Sebagian besar rekrutan yang terjatuh ke tanah dirawat dan disortir oleh petugas medis tentara. Mereka diberi sedikit air garam, dan sebagian besar sembuh setelah istirahat. Mereka menatap Huo Yuhao dan pemuda berwajah tegas yang masih berdiri dan tidak bisa tidak mengagumi mereka. Di ketentaraan, individu terkuat adalah yang paling dihormati dan dikagumi. Bahkan beberapa rekrutan di ranjang Huo Yuhao yang masih membencinya merasakan kebencian mereka perlahan-lahan berkurang. Dia sangat kuat. Pantas saja dia bisa menjadi private first class, dan dia bisa berdiri lebih lama dari orang lain meski dia memakai armor kulit. Armor kulit memberikan perlindungan yang layak di medan perang, tetapi memiliki bobot yang cukup besar. Armor kulit juga bagus dalam menjaga kehangatan ketika seorang prajurit berdiri tegak. Suara derap kaki kuda terdengar. Lebih jauh lagi, kuda-kuda ini datang ke arah mereka, dan semua rekrutan berbalik dan melihat ke arah datangnya hentakan kaki kuda. Dua kuda tiba berdampingan. Zhuang Tian, pemimpin tim besar mereka, duduk di atas salah satu kuda ini, sementara komandan berpangkat tinggi lainnya yang mengenakan baju besi duduk di atas kuda lainnya. Hampir semua mata terbelalak saat melihat komandan ini. Mereka tidak percaya, bahkan ada yang sedikit terpesona. Ya, komandan berpangkat tinggi ini adalah seorang wanita, dan cantik sekali. Dia memiliki mata yang besar, dan rambut emasnya tersampir dan berkibar di belakang kepalanya. Dia langsing, dan rasio tubuhnya bagus. Armor pelatnya sepertinya dibuat khusus untuk tubuhnya, pas di badannya, dan menonjolkan sosoknya. Kulitnya tidak bisa dianggap cerah, namun memiliki warna gandum yang sehat. Dia tampak gagah berani dan heroik saat dia duduk di atas kudanya, dan benar-benar mempesona. Semua orang tahu dari topi putih di belakang punggungnya bahwa dia adalah seorang komandan batalion. Komandan batalion dianggap berpangkat menengah di militer, dan jika dia dapat dipromosikan menjadi komandan divisi, dia secara resmi akan menjadi perwira tinggi. Pada saat yang sama, komandan batalion dianggap sebagai parit alami bagi banyak perwira tingkat rendah. Banyak pemimpin tim besar yang berusaha keras sepanjang karirnya, namun tidak pernah melampaui peringkat tersebut. Kemunculan komandan batalion cantik yang tampak hanya berusia sedikit lebih dari 20 tahun ini langsung memicu hormon para rekrutan ini. Mereka yang duduk di tanah dan beristirahat tidak membutuhkan perintah atasan mereka, mereka dengan cepat berdiri satu demi satu dan berdiri tegak. Namun, sikap mereka tidak tepat, dan penampilan mereka masih mencerminkan keadaan mereka sebelum ini. Kedua kuda itu tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Zhuang Tian sedikit terkejut saat melihat dua rekrutan masih berdiri. Beberapa waktu telah berlalu. Kedua rekrutan ini memiliki disiplin dan kualitas yang cukup untuk tetap berdiri setelah lebih dari 4 jam terbakar di bawah terik matahari. Zhuang Tian fokus, dan Huo Yuhao adalah orang pertama yang dia perhatikan, sebelum dia melirik pemuda yang tampak muram di belakangnya. Komandan batalion cantik dan Zhuang Tian berhenti pada saat yang sama, menarik kendali mereka. Ketiga pemimpin tim menengah dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat kepada komandan batalion wanita. Mereka meninggikan suara dan berkata, Salam, komandan batalion. Komandan batalion cantik itu memiliki sikap yang baik. Dia hanya mengangguk ke arah mereka sebelum dia melambai pada Zhuang Tian untuk memberi isyarat sesuatu. Zhuang Tian berteriak, berkumpul, semuanya. Semua rekrutan berlari secepat adrenalin mereka dan membentuk formasi. Pesona wanita cantik itu tampaknya melampaui keagungan dan intimidasi pemimpin tim besar, dan tubuh lelah para rekrutan itu diisi kembali oleh kekuatan hormon mereka. Semua orang bisa melihat kecantikan komandan batalion dengan lebih jelas saat mereka mendekat. Batang hidungnya mancung dan lurus, dan bibir kemerahannya basah. Wajahnya sedikit kurus, tapi mata birunya yang besar berkilauan dengan energi dan semangat. Meskipun sosoknya tidak terlalu memukau, garis-garis pada armornya dengan sempurna menonjolkan pesona kewanitaannya. Zhuang Tian relatif senang dengan perilaku rekrutannya. Dia mengamati mereka sambil meninggikan suaranya dan berkata, Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah komandan batalion dari batalion ketiga divisi ketujuh dalam legion cadangan ke-6, Suyun. Jika kalian bisa lulus semua ujian, kalian akan menjadi prajurit di bawah naungan komandan batalion Su. Angkat senjatamu dan sapa komandan batalion Su. Salam, komandan batalion. Salam, komandan Su. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota baru, jadi bahkan seruan mereka pun tercampur aduk. Huo Yuhao telah mengamati komandan batalion ini sejak dia tiba. Wanita cantik yang muncul di kamp tentara mungkin sedikit tidak normal. Huo Yuhao tidak dengan sengaja mengendalikan kekuatan spiritualnya, tetapi meskipun demikian, dia secara otomatis dapat menempuh jarak hampir 100 meter di sekelilingnya. Dia menemukan bahwa ketika komandan batalion ini muncul, ekspresi pemuda di belakangnya berubah secara mencolok, dan aliran darahnya meningkat dengan cepat, sementara emosinya menjadi sedikit bersemangat. Dia juga orang pertama yang diperhatikan oleh komandan batalion ketika dia tiba. Saat matanya menyapu dia, ekspresi jijik dan jijik mengalir dari matanya. Meski tampilan ini hanya berkedip sekali sebelum menghilang, Huo Yuhao masih berhasil menangkap ekspresinya dengan jelas. Pemimpin tim besar Zhuang, bagaimana dengan kumpulan rekrutan ini? Komandan Zhu akhirnya berbicara, dan suaranya mengandung keberanian yang hanya dimiliki oleh prajurit wanita. Suaranya tidak terlalu lembut dan lembut, tapi tetap merdu. Mereka baik-baik saja. Meskipun secara keseluruhan rekrutan ini memiliki kualitas rata-rata, ada beberapa yang memiliki potensi. Prajurit tidak hanya membutuhkan bakat, selama prajurit mau berusaha, sedikit kekurangan bakat tidak dianggap berarti. Kamu masih bisa menjadi prajurit yang baik. Zhuang Tian sangat puas dengan kenyataan bahwa Huo Yuhao dan pemuda berwajah galak itu dapat bertahan sampai akhir. Mereka meningkatkan kesannya di hadapan komandan batalion. Kamu dan kamu. Melangkah keluar. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan pria lainnya. Huo Yuhao menggenggam tombaknya dengan satu tangan saat dia mengambil dua langkah ke depan. Dia masih berdiri tegak. Pemuda yang tampak galak itu buru-buru mengikutinya. Namun, dia tidak terus berdiri di belakang Huo Yuhao dan berjalan di sampingnya. Meskipun dia bersikap tenang, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya sangat bersemangat dan sedikit tidak stabil. Dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan hanya dengan begitu dia bisa menghindari pandangan ke arah komandan batalion. Penampilan Anda sangat mengesankan. Apakah kalian berdua dari tempat tidur pertama? Zhuang Tian bertanya. Pelaporan? Ya, tuan, jawab pemuda berwajah galak itu tanpa menunggu Huo Yuhao berbicara. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah dan dia menjawab dengan satu kata, ya. Zhuang Tian berkata, baiklah. Mulai sekarang, Tang Dong Anda akan menjadi pemimpin tim kecil satu dan ketiga puluh rekrutan dari tempat tidur Anda untuk sementara akan menjadi tim kecil satu. Pengaturan ini memiliki jumlah anggota tiga kali lebih banyak dibandingkan tim kecil biasa, jadi Anda harus bekerja dengan baik. Ya, Pak. Jawaban Huo Yuhao masih sesederhana mungkin. Zhuang Tian menoleh ke arah pemuda yang tampak galak itu dan berkata, Dai Luoli, kamu akan menjadi wakil ketua tim-tim kecil satu dan kamu dipromosikan ke kelas privat satu. Anda akan membantu Tang Dong dalam mengelola tim kecil satu. Dai Luolin tertegun sejenak, tapi dia masih berdiri tegak saat menjawab, Ya, tuan. Kembali ke formasi. Huo Yuhao dan Dai Luolin kembali ke grup. Namun, Dai Luolin melirik Huo Yuhao ketika mereka kembali dan matanya berbeda dari rasa dingin sebelumnya. Matanya kini berkobar karena gairah, gairah yang muncul dari daya saing. Huo Yuhao tertawa di dalam. Dia dapat menilai dari situasi bahwa Dai Luolin harus mengenal komandan batalion cantik itu secara pribadi. Apakah dia bergabung dengan tentara sebagai master jiwa bagi komandan batalion ini? Pemuda ini adalah seorang master jiwa. Dia tidak akan menyerah pada nasibnya sebagai orang nomor dua. Wajar jika pemuda ingin mengambil alih posisi Huo Yuhao. Ketiga ketua tim menengah kemudian membuat laporan dan mengatur ketua tim kecil untuk sembilan ranjang yang tersisa. Anda harus ingat bahwa Anda semua hanyalah rekrutan. Anda telah menjadi pemimpin tim kecil karena Anda telah berkinerja baik sebelumnya. Namun, posisi Anda sebagai pemimpin tim kecil tidaklah tetap dan Anda dapat digantikan kapan saja. Menjadi pemimpin tim kecil sangatlah sederhana dan siapapun bisa melakukannya. Selama Anda tampil cukup baik selama latihan, Anda akan memiliki peluang. Apakah kalian mengerti? Zhuang Tian menegur semua orang di akhir. Dimengerti, Tuan, jawab para rekrutan dengan keras. Zhuang Tian mengangguk dengan puas ketika dia berbalik ke arah Suyun dan bertanya, Apakah kamu punya instruksi, komandan batalion? Suyun berkata dengan jelas, tidak. Kalian boleh pergi dan kita akan berkumpul untuk latihan besok. Dia membalikkan kudanya dan mengayunkan cambuknya saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, sebelum menunggangi kudanya kekejauhan. Zhuang Tian memperhatikannya pergi dari jarak pendengaran sebelum dia meninggikan suaranya dan berkata, Bubar. Makan malam akan diadakan satu jam lagi. Huo Yuhao berbalik dan memberi isyarat kepada anggota tempat tidur pertama untuk bersiap dan kembali ke perkemahan. Dai Luoli sangat kooperatif dalam hal ini dan berdiri di samping Huo Yuhao saat dia memimpin 28 orang yang tersisa kembali ke tempat tidur pertama. Suyun sedikit menarik, Huo Yuhao tersenyum tipis. Komandan batalion juga seorang master jiwa dan peringkat budidayanya tidak lemah. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa dia memiliki setidaknya 4 cincin jiwa dan usianya baru sekitar 20 tahun. Fakta bahwa dia memiliki peringkat kultivasi seperti itu cukup mengesankan untuk anak seusianya. Dai Luoli sedikit lebih lemah, tapi dia seharusnya lebih muda dari Suyun. Dai Luoli, nama ini sepertinya terasa sangat familiar. Para rekrutan sangat kelelahan setelah pelatihan sepanjang sore. Mereka lebih jarang mengobrol dibandingkan saat pertama kali tiba dan semua orang kembali ke tempat tidur masing-masing setelah makan malam. Cukup banyak orang yang terjatuh ke tempat tidur mereka dan segera tertidur. Huo Yuhao duduk di tempat tidurnya sendiri dan mulai melamun sambil mendengarkan dengkuran anggota baru lainnya. Baginya, memiliki waktu untuk melamun adalah sebuah kemewahan. Namun, dia memikirkan banyak hal bahkan saat dia sedang melamun. Beberapa pernyataan sederhana memberikan pelajaran baru kepada para rekrutan yang baru saja memasuki kamp tentara. Kemalasan dan kemalasan mereka dari sebelumnya jauh lebih berkurang, dan tiga petugas berbaju besi membawa mereka ke barak tentara. Tiga ratus tentara yang berperang dibawa ke sepuluh rumah susun. Setiap Bun Hose cukup luas, dan masing-masing dapat menampung tiga puluh tentara. Tempat tidur Huo Yuhao adalah yang pertama di antara sepuluh tempat tidur ini. Selanjutnya, menurut alokasi mereka sebelumnya, dialah yang bertanggung jawab atas ranjang ini. Ini berarti urusan di tempat tidurnya untuk sementara berada di bawah komandonya. Keluhan dan kutukan dimulai segera setelah ketiga puluh tentara memasuki Bun Hose. Ayo, aku sangat lelah. Kami berdiri sepanjang pagi, dan baru sekarang mereka mengisinkan kami makan. Menurutku, menjadi seorang prajurit tidaklah mudah. Salah satu rekrutan kurus bergumam dengan ekspresi muram di wajahnya. Prajurit lain yang relatif lebih gemuk berkata, jangan membicarakan hal itu, saya sudah matang hingga saya mengeluarkan minyak. Tiga puluh orang tinggal bersama. Tempat tidur ini sudah mulai bebau. Kita akan mengalami masa sulit. Jika saya mengetahui semua ini, saya tidak akan mendaftar sebagai tentara. Ayah saya bersikeras agar saya melatih diri saya di militer, ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Suara serupa terdengar di setiap sudut Bun Hose Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menemukan tempat tidur untuk dirinya sendiri di sudut setelah dia memasuki ruangan, tempat tidur sebenarnya berarti tempat tidur bayi sederhana. Itu adalah tikar jerami yang diletakkan di atas bingkai kayu, dan kasur tipis diletakkan di atas tikar jerami dengan selimut di atas kasur. Ini adalah pengaturan standar untuk setiap tempat tidur di ruangan itu. Huo Yu Hao tidak mengeluh tentang hal ini karena dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia meletakkan seragamnya di atas selimut dan tombaknya di satu sisi. Dia bahkan tidak membutuhkan matanya untuk melihat kekuatan spiritualnya menutupi seluruh ruangan. Ada 29 orang lain di kamarnya, dan setiap orang kini berada dalam persepsinya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun di bawah pengamatannya yang cermat. Sebagian besar lainnya masih mengeluh. Mereka jelas tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan tentara, tetapi ada beberapa orang lain yang sangat tenang, seperti seorang tentara berusia sekitar 20 tahun di tempat tidur tidak jauh dari Huo Yu Hao. Perowakannya rata-rata, dan dia terlihat sangat tenang. Selain itu, ada sedikit rasa dingin di antara kedua alisnya. Dia jelas tidak cocok dengan rekrutan lainnya. Selain Huo Yu Hao, ada enam orang lainnya di antara kelompok yang dapat menghadapi kebaruan memasuki kehidupan militer dengan sikap yang relatif tenang. Mereka segera mengemas barang-barang mereka dengan benar, dan dua dari mereka berdiri dan hendak pergi makan. Huo Yu Hao berdiri dan tiba-tiba bertepuk tangan. Tepuk-tepuk-tepuk! Tiga suara tajam terdengar, dan Huo Yu Hao segera menarik perhatian setiap rekrutan. Tenanglah sejenak, semuanya. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Huo Yu Hao berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Dia telah mengubah penampilannya menjadi seseorang yang berpenampilan sangat sederhana dan jujur, dan senyuman ini membuatnya tampak lebih dari itu. Terlebih lagi, senyumannya bahkan tampak sedikit kasar. Semua orang menatap baju kulit yang dikenakan Huo Yu Hao, dan dia menarik perhatian mereka. Seluruh wangan dengan cepat menjadi tenang. Huo Yu Hao berkata, Saudaraku, kita semua telah melapor ke kamp tentara baru hari ini, dan hari ini adalah hari pertama kita. Semua orang pasti sudah melihat apa yang baru saja terjadi. Jika kinerja kami tidak baik, kami mungkin akan ditempatkan menjadi prajurit tambahan. Saya rasa tidak ada orang yang ingin menjadi prajurit tambahan, bukan. Karena kami telah dialokasikan ke dalam skuad yang sama, kami akan menjadi saudara seperjuangan di masa depan. Kita harus bertarung dan membunuh musuh bersama-sama jika kita bisa pergi ke medan perang. Pelatihan dasar militer selama tiga bulan akan sangat penting bagi kami. Perwira itu sudah mengatakan bahwa hanya mereka yang berkinerja sangat baik yang benar-benar bisa menjadi prajurit tempur. Itu berarti kita menghadapi rekrutan dari sembilan ranjang susun lainnya. Mereka semua adalah saingan dan pesaing kita. Jika kita ingin menjadi tentara tempur, maka kita harus tampil lebih baik dari mereka. Artinya, kerja sama tim adalah yang terpenting. Kita semua adalah anggota baru, dan semua orang di ranjang lain tidak akan akrab satu sama lain. Setiap orang masih seperti sepiring pasir yang berserakan. Kalau saudara-saudara di First Bung bisa bersatu, maka tidak ada satupun Bung lain yang bisa menandingi kita. Kita akan maju dan mundur bersama di masa depan. Apa yang kalian pikirkan? Pidato Huyuhau cukup menghasut. Disandingkan dengan nada suaranya, dan dengan infus kekuatan spiritualnya, sebagian besar rekrutan di First Bung tergerak. Namun, ada juga suara-suara pembangkang. Si gendut yang mengeluh sebelum ini memiringkan mulutnya dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir kamulah yang memegang kendali? Bukankah kamu hanya membawa pelindung kulit? Kita semua adalah anggota baru, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Jangan ganggu dia, semuanya. Ayo pergi makan. Dia berbalik dan berjalan keluar sambil berbicara. Ada beberapa rekrutan lain seperti dia yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Ekspresi mengejek melintas di wajah mereka ketika mendengar kata-katanya. Mata Huo Yuhao berkedip saat dia berlari ke depan, dan dia memblokir jalan rekrutan gemuk itu dengan beberapa langkah. Dia menarik senyumannya yang sederhana dan jujur, dan dia menatap serius ke arah prajurit gemuk di depannya. Apa yang baru saja saya katakan bukan sekadar saran. Itu juga sebuah perintah. Prajurit gendut itu memelototi Huo Yuhao dan berkata, Berengsek, kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengendalikanku? Pergilah. Dia mengulurkan tangan besar yang menyerupai kipas daun catail saat dia berbicara, dan dia berusaha mendorong dada Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum tipis, dan dia mengangkat tangan kirinya dan menjepit jaring di antara ibu jari dan jari telunjuk prajurit gemuk itu. Prajurit gendut itu tersandung dan menghantam Huo Yuhao. Huo Yuhao memiringkan tubuhnya ke satu sisi dan melangkah ringan dengan ujung kakinya di ujung kaki prajurit gemuk itu. Si gendut segera kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke tanah. Atasan kami mengatakan bahwa saya adalah penanggung jawab first bung. Itu berarti saya harus bertanggung jawab terhadap semua orang. Anda tidak perlu mendengarkan perintah saya, dan Anda mungkin tidak yakin dengan otoritas saya. Kamu bisa pergi selama kamu mengalahkanku. Selanjutnya, jika Anda berhasil melakukannya, saya akan melapor kepada atasan dan melepaskan tugas saya sebagai penanggung jawab ranjang ini. Si gendut yang baru saja jatuh ke tanah meraung ketika dia melompat berdiri dan menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali. Dia meletakkan kakinya selebar bahu dan berjongkok sedikit seperti kuda. Huo Yuhao membiarkan si gendut itu menghantam sisi tubuhnya. Gendut itu cukup berat, dan ditambah momentum ke depannya, dampaknya relatif kuat. Namun, saat dia menghantam Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah dia terbanting ke dinding, dan dia terpental setelah tabrakan mereka. Dia berguling-guling di lantai beberapa kali sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dan membuat dirinya sangat pusing hingga dia tampak seperti tidak bisa bangun sama sekali. Huo Yuhao bahkan tidak memandangnya. Siapa lagi yang ingin mencoba? Anggota baru lainnya menatapnya dengan ekspresi yang sedikit berbeda setelah tampilan ini. Beberapa tentara berpikir, orang ini bisa memakai pelindung kulit, dia sangat berbeda dari yang lain. Huo Yuhao tidak terburu-buru sama sekali, dan hanya menunggu di sana dengan tenang. Pemuda tenang yang diperhatikan Huo Yuhao sebelum ini melangkah keluar dan datang ke depan Huo Yuhao. Dia berkata, saya setuju dengan cara Anda mengajak kita bekerja sama. Namun, aku ingin mencobanya. Datang! Huo Yuhao menganggu padanya. Pemuda ini mengeram ketika dia mengambil langkah cepat ke depan. Gerakannya sangat lincah, dan ketika dia berada tepat di depan Huo Yuhao, dia membungkuk dan meninju perut Huo Yuhao. Prajurit ini bergerak secepat kilat, dan tindakannya sangat halus. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan memblokir tinju itu. Pemuda itu mundur dengan sangat cepat, tapi Huo Yuhao lebih cepat. Jari-jarinya seperti cakar besi yang mengunci tangan pemuda itu di dalam telapak tangannya. Huo Yuhao menggoyangkan lengan kanannya sedikit dan melemparkan pemuda itu ke udara. Pemuda itu merasa seluruh tubuhnya menjadi lunak, dan semua kekuatan di tubuhnya akan diguncang oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat kaki kirinya dan mendorong pinggang pemuda itu dengan ringan. Dia melepaskan tangan kanannya, dan pemuda itu kembali ke postur aslinya, sakit dan tidak stabil. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya setelah sedikit bergoyang dan kekuatannya yang hilang perlahan-lahan kembali padanya. Pemuda ini menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya yakin. Nama saya Wang Xiaodian, dan saya akan mendengarkan Anda di masa depan. Huo Yuhao tersenyum tipis dan mengangguk ke arahnya. Meskipun pemuda ini tidak memiliki kekuatan jiwa apapun, dia sangat lincah, dan fisiknya dapat dianggap relatif mengesankan di antara manusia normal. Setelah dua episode ini, ekspresi semua orang sangat berbeda dari sebelumnya ketika mereka menatap Huo Yuhao. Para rekrutan yang acuh-ta'acuh dan sedikit menghina sebelum ini menarik ekspresi mereka. Meskipun penampilan mereka secara halus menunjukkan bahwa mereka masih sedikit tidak yakin, tidak ada yang mengungkapkan pemikiran mereka. Huo Yuhao tiba-tiba ingin tertawa, karena rekrutan ini mengingatkannya pada keadaan ketika dia baru saja masuk Akademi Sarek. Saat itu, dia dan Dong Er adalah pengawas kelas. Bukankah merekalah yang memimpin teman-teman sekelasnya untuk berlatih dan berkultivasi setiap hari? Jika tidak ada yang keberatan lagi, ayo makan. Bersiaplah dan ayo berangkat. Huo Yuhao akhirnya berbalik ketika dia berbicara dan menjadi orang pertama yang meninggalkan ruangan. Para anggota baru merasa terintimidasi oleh penampilannya yang luar biasa, dan mereka benar-benar mendengarkannya saat mereka keluar dari ruangan satu persatu. Huo Yuhao secara singkat mengatur mereka dalam formasi di luar ruangan dan mereka berdiri dalam tiga baris saat mereka berjalan dengan rapi menuju kantin tentara. Ruang makan militer tidak terlindung dan tentara logistik yang bertanggung jawab atas makanan mengirimkan makanan yang telah mereka siapkan ke setiap tim besar. Setiap tim besar memiliki tempat di mana mereka seharusnya makan bersama. Ketika Huo Yuhao membawa 29 rekrutan first boom lainnya ke kantin, sudah banyak tentara yang makan di sana. Tim besar dua sepertinya hanya memiliki 300 rekrutan ini. Prajurit tambahan lainnya dari sebelumnya tidak ada di sini, dan beberapa prajurit sudah selesai makan dan menikmati buah-buahan dan makanan penutup. Makanannya cukup enak. Ada sup daging yang mengepul di dalam wajan logam raksasa yang menyerupai tong besar dengan sayuran dan roti kukus. Pemimpin tim besar Zhuang Tian berdiri di belakang meja kasir. Dia secara pribadi melayani rekrutannya, dan rekrutannya sangat pendiam saat berada di dekatnya. Tiga petugas lainnya yang mengenakan armor chainmail berdiri di sisinya, membantunya. Huo Yuhao mengangguk setuju ketika melihat ini. Militer kerajaan Bintang Luo memiliki kualitas yang cukup tinggi. Proses rekrutmen mereka sebelumnya sangat bagus, dan sekarang anggota tim yang besar secara pribadi menyajikan makanan untuk rekrutannya, dan itu bagus juga. Para komandan ini menunjukkan keanggunan dan ketegasan pada saat yang bersamaan. Terima kasih telah menonton!